selamat menikmati pisang goreng keju yang artinya pisang goreng tabur keju ratuku jadi agak-agak kocak dikit ya guys judulnya jadi pertama-tama ini ya saya pakai salsa pisang goreng vanilla ya ini tidak promosi guys belum ada yang mengendor saya cuman emang ini adalah tepung praktis banget guys ini ya kita kita terus ini kemudian ini sesuai dengan resepnya di belakang apa kemasan ini resep yang saya baca satu salsa ini ditambah dengan 7 sendok makan nah ini sendok makan ini teaspoon ya apa tablespoon ini udah akurat guys 234567 ya tujuh satu lagi itu lagi ini kalau nggak tepat kita jadi kelinciran guys kemudian kita ini ya guys kalau kejaran banget tuh nggak enak guys kita aduk-aduk ini sampai jendela gitu ya dibawah aduk-aduk 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 ini sampai jener lumer nah pakai ini udah cukup guys ketentangnya sekiranya udah ya kalau saya sih menurut saya sendiri ini kurang kental guys jadi lebih baik kita tambahin tepungnya dikit ya guys ya supaya hasilnya maksimal gitu ini kurang kental menurut saya guys kita coba tambahin dikit lagi insting-insting ada guys jadi abaikan tangan saya yang gendut ya guys konsentrasi pada adonan ini aja nggak apa-apa sih jadi tangannya gedut itu berarti suka ini kalau masak itu biasanya cepet dan enak sih seperti ini guys kita lihat lagi kekendalannya guys masih ya lumayan tapi kalau menurut saya lagi guys itu kurang guys nanti kita kalau terlalu encer dia enggak nempel kok ini guys enggak nempel ke pisangnya jadi tipis akan tipis tepungnya jadi memang harumnya harum vanila guys ini enak banget ini pesenya enak cuman sekarang udah papa udah ini ya tembunya sudah ada mau ini apa aja tunggu sudah diadari toko tinggal beli aja yang penting adalah dokunya guys doku doku hehehe penting ada dokunya guys ada doku semua bisa dibeli oke makanya nanti kalau ini kalau kalian praktekkan dan ini ternyata bisa bagus enak kalian bisa jualan guys dengan ini jadi jadikan tutorial tutorial saya itu sebagai inspirasi guys untuk bisa menambah menambah penghasilan atau paling tidak menambah kepintaran lah gitu ya guys nah menurut saya ini cukup guys nah inilah yang saya butuhkan yang seperti ini guys nah gini kemudian pisangnya kita ini ya saya biasa pakai gunting sih kalau gini-gini ya nah coba dulu kita dua ya dua biji ini akan kita iris ini yang bulat-bulat aja ya guys nah segini kita coba dulu dua biji dulu nah ini juga kita ambil ya guys ya ini pisang raja yang saya pakai ya guys jadi emang pisangnya manis banget tadi sudah saya icipin ini pisangnya manis banget ini seperti ini kurang nggak guys kira mungkin segini dulu ya dua dulu ya oke ini udah jadi ya guys seperti ini larutannya kekentalannya nah ini tinggal kita goreng guys jadi kita ini walaupun kita beli apa seperti adonannya udah siap pakai tapi kita harus ini juga harus tes juga apakah memang kentalannya sudah cukup atau belum gitu guys ya oke sedang kita goreng menunggu minyaknya panas menunggu minyaknya panas yang angk i y y Ini nih guys Ini nih guys Ini nih nih guys Kita balik Ini tepungnya katanya enak deh soalnya Tanpa apa Tanpa saya beri Tambahan tepung beras Dia udah enak nih udah Udah crunchy gitu Jadi kita menggoreng apapun Tidak usah terlalu Ini ya Atau terlalu besar Supaya kita bisa mengendalikan Gorengan kita itu Supaya tidak Kusong guys Warna Masukannya juga harus bagus Jadi kita pakai Kasih madu Iya kan Tidak usah Tidak usah terlalu banyak Tidak usah terlalu banyak Seperti itu guys Seperti itu guys Kemudian Penampilan Penampilan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak usah Tidak usah terlalu Tidak usah terlalu Tidak usah terlalu